Intro Common Future Time Expression in English Dalam pembahasan bahasa Inggris ini, Anda akan menggunakan ungkapan waktu umum untuk masa yang akan datang. Ada beberapa ungkapan waktu yang digunakan untuk membicarakan masa depan. Nah, ungkapan waktu ini biasanya terletak di awal atau di akhir kalimat. Dan berikut ini saya akan memaparkan beberapa ekspresi waktu masa depan yang umum beserta contohnya. Sebelum Anda melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Yang pertama, yaitu Tomorrow. Tomorrow adalah sehari setelah hari ini. Contoh, I will meet him tomorrow. Yang kedua, the day after tomorrow. Ini adalah dua hari setelah hari ini. Contoh, my mom will visit me the day after tomorrow. Yang ketiga, next week. Ini adalah seminggu setelah minggu ini. Atau ungkapan serupa seperti next month or next year. Contoh, Adam will start his swimming class next week. Yang keempat, in a year. Ini adalah periode waktu tertentu di masa depan atau ungkapan serupa seperti in a week, in a month, or in an hour. Contoh, Sam is going to graduate in a year. Yang kelima, later. Ini adalah berbicara tentang melakukan sesuatu atau bertemu seseorang dalam waktu dekat atau jauh. Contoh, I will talk to you later. Yang keenam, in the near future. Maksud dari in the near future adalah segera atau dalam waktu singkat. Contoh, I will need a new washing in the near future. Yang ketujuh, soon. Soon adalah berbicara tentang suatu periode dalam waktu dekat namun bukan waktu yang jelas. Contoh, I will see you soon. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, on Monday or in August or in 2019. Nah, ini adalah ketika kita berbicara tentang hari, bulan, atau tahun tertentu di masa depan. Contoh, I will visit a doctor on Monday. Baik, semoga pembahasan mengenai penggunaan waktu untuk masa depan dapat bermanfaat untuk Anda. Nah, buat kamu yang mau belajar dan dimimbing secara pribadi dengan tim mentor kami, langsung saja cek info pendaftarannya di komentar paling atas. Thanks for watching and hope you enjoyed it. Pastikan kamu sudah like dan share ke semua teman. Jika kamu mau belajar dan dimimbing secara pribadi dengan tim mentor kami, langsung saja cek info pendaftarannya di komentar paling atas. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi.